Wow ayo Pak lihat Pak dagingnya itu yang di atas itu kuning-kuning tuh lemaknya ya dagingnya ngendap di bawah ya ini sehari dagingnya berapa kilo ini 8 kilo 8 kilo gini ya 9 gini ya kalau minggu tabar rame berarti ya Halo Rek ketemu lagi dengan saya Bodiano sukses saya ini lagi di kawasan Tenggilis di Surabaya Timur mau sarapan soto daging gerobakan depan portal nanti kita cicipi bareng-bareng seperti apa rasanya tapi sebelum dilanjutkan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini sucapkan salam kenal langsung saja klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya follow juga Instagram saya at deteksi ya sudah sekarang ayo langsung pesen dan kita sarapan bareng-bareng soto daging gerobakan yang harganya cuma 10 ribu tapi porsinya ugal-ugalan satu porsi berapa pak Oh murah 10.000 itu apa itu garam ya Oh tutu uya tutu ujel wah itu itu lemak apa daging itu ada dagingnya ada lemaknya ada dagingnya ya satu porsi 10.000 tergantung selera tergantung selera tergantung selera buka tiap hari dapat buka tiap hari jam berapa oleh setengah enam sampai jam 10 setengah sampai jam 10 ya minggu ya buka minggu buka Hai tuh 10.000-10.000 kok banyak Pak soto termuras Jawa Timur soto termuras Jawa Timur hahaha oke guys jadi dia sotonya 10.000 mangkuknya penuh wow walaikum walaikum salam dengan cak siapa ini dengan cak Heri cak Heri iya botol soto daging walaikum walaikum salam walaikum salam walaikum salam walaikum salam walaikum salam walaikum iya dari mana aslinya dari Sampang dari Sampang Oke Maren ini aku tolong digawek no yo sarapan ya siap siap suha Heri Assalamualaikum opo-opo Pak soto daging ini kok masih garamnya taruh di atas nasi itu enggak gitu Pak kalau sedikit itu kan pancet Pak oh kalau kuah tinggal sedikit kan kalau campur asin Oh gitu jadi garamnya nggak dicampur ke kuahnya langsung ya enggak ya langsung kalau daging kalau dicampur nanti tambah asin tambah asin ya tambah asin tambah asin tambah asin tambah sedikit di panasnya ayo ini nggak pakai santan ya Pak ya nggak pakai kuning-kuningnya dari apa itu kuning-kuningnya kunir Pak kunir ya buh sepuluh ribu soto nih wakil dijamin warak kita aneh ini kalau aneh jalu tambah asin tambah asin tambah asin manis waaah nah ini dia satu porsi soto daging gerobakan cak Heri yang jualannya di depan balai RW2 Kendangsari jalan Tenggilis Tengah di Surabaya Timur satu porsi soto daging gerobakan cak Heri ini tadi harganya cuma sepuluh ribu rupiah tapi teman-teman bisa lihat sendiri porsi nasinya banyak kemudian isian-isiannya itu juga banyak ada dagingnya ada lemaknya teman-teman tinggal ngomong saja sama cak Heri jadi ceritanya kapan hari pas saya mereview soto daging di kawasan Manyar Kartika itu ada yang komen katanya di daerah Tenggilis juga ada soto daging gerobakan yang harganya murah meriah tapi porsinya melimpah dan pagi ini saya datang kesini dan terbukti porsinya memang melimpah harganya pun murah meriah ya saudara sekarang langsung kita buktikan seperti apa kelezatannya bismillahirrohmanirrohim cuman sepuluh ribu rupiah porsinya melimpah rasanya pun menurut saya juga ngenah alias rasanya pun juga sedap jadi kuahnya yang warnanya kekuning-kuningan itu memang didominasi oleh kunir atau kunyit tapi juga ada sedap-sedapnya ada gurih-gurihnya tidak terlalu pekat ringan tapi sedap dan mengenyangkan karena porsinya banyak ya 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 Wah ini sudah saya nikmati bersuap-suap Tapi ternyata masih banyak juga Yuk kita tuntaskan Nikmat juga, sedap juga Ini meskipun cuma 10.000 rupiah Dan dapat dagingnya itu banyak Ternyata dagingnya itu juga lumayan tebal-tebal Dimasaknya pun juga sudah sampai kempu Bumbunya sudah meresap sampai ke dalam juga Bisa dikatakan ini memang murah meriah Tapi porsinya melimpah Rasanya pun juga genah Juga nikmat Ini dia suapan terakhir dari soto Daging gerobakan cahiria Mmmmm Mmmmm Alhamdulillah Sudah tuntas sarapan saya Satu porsi soto Daging gerobakan Cahiri Di depan Balai RW2 Kendang Sari Jalan Tenggilis Tengah Di Surabaya Timur Wah Narek jadi satu porsi soto Daging gerobakan cahiri tadi Harganya cuma 10.000 rupiah Dan bisa teman-teman lihat sendiri Meskipun harganya cuma 10.000 rupiah Tapi porsi nasinya banyak Kemudian isian-isiannya itu juga banyak Mau minta lemak bisa Mau minta daging-daging saja juga bisa Tinggal ngomong aja sama cahiri Dan meskipun ini wujudnya berupa soto daging gerobakan Tapi teman-teman juga tetap bisa makan disini Disediakan kursi-kursi Di depan portal Di bawah pohon besar Tentang rasanya Menurut saya juga sangat bisa diterima Jadi kuahnya itu kekuning-kuningan Tanpa santan Didominasi rasa kunyit Segar-segar Gurih ringan Kalau kebetulan pagi-pagi teman-teman melintas Monggo mampir untuk sarapan Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan video saya Silahkan like, komen, share, dan subscribe Jika belum Tetap sehat, tetap semangat Tetap berpikir positif Terus berbuat baik Dan tetap berhati Indonesia Semoga kita semuanya semakin sukses Dadah Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!